Apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup, jadi sembahyang duha dua rakat misalnya, sujud terakhirnya 14 kali diamalkan. Nah Allah akan memberikan kita satu kekayaan. Nah itu sudah dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya ada seikung berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh berbagai macam kebaikan kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita. Sedikitpun tidak akan kembali kepada Allah SWT. Sebesar apapun taat kita kepada Allah, kada akan meninggikan kedudukan Allah. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, kada akan menambah kemuliaan Allah. Sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun ingkar kita kepada Allah, sedikitpun kada akan menurunkan ketinggian derajat Allah SWT. Jadi perbuatan taat yang disuruh Allah kepada kita, untuk kita. Untuk kita. Perbuatan maksiat yang dilarang Allah kepada kita, itu pun untuk kita. Karena setiap maksiat itu ada mengandung mubarat. Setiap maksiat baik kecil ataupun besar, di dalamnya ada mubarat. Ada bahaya. Nah oleh karena itu Allah melarang kita. Jangan melakukan ini supaya kita jangan mubarat. Bukan kembali kepada Allah SWT. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang berhajat. Sesuatu yang dia hajatkan. Bukan karena mengharapkan gantian. Dan bukan karena ada tujuan. Oleh karena itu Allah dinamakan dengan Al-Wahab ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah sekarang apa yang kita perlu kepada Allah. Ini Allah akan memberi kita. Apa yang kita perlu. Itulah namanya Al-Wahab. Apa yang paling kita perlukan. Apa yang paling manusia butuhkan. Allah mengajarkan dalam doa. Pada kitab suci nya Al-Quran. Wahab lana milla dunka rahmah. Inna ka antal wahab. Berikanlah kepada kami. Dari sisi engkau itu rahmat. Bahwa engkau sungguh maha pemberi. Jadi yang paling kita butuhkan. Yang paling kita perlukan adalah. Rahmat Allah SWT. Nah apa itu pengertian rahmat secara lengkap. Rahmat itu biasa ringkas disebut kasih sayang. Nah pengertian rahmat itu secara lengkap oleh ulama dijelaskan. Bahwa yang namanya rahmat itu mencakup enam perkara. Jadi bila kita minta ya Allah berikan hamba rahmat. Berarti ada enam yang kita minta. Apabila Allah memberikan kepada kita rahmat. Berarti salah satu diantara enam ini. Yang dia berikan kepada kita. Nah pertama. Yang disebut rahmat itu. Husulul iman. Wattauhid. Walma'rifah. Bilqalbi. Hasilnya iman. Tauhid. Ma'rifat. Di dalam hati. Itu rahmat. Kita nih. Bisa beriman kepada Allah. Itu dapat rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah. Itu kita dapat rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah. Nama-namanya. Mengenal sifat-sifatnya. Berarti kita dapat rahmat Allah. Nah pertama itu. Hasilnya keimanan. Tauhid. Ma'rifat. Di dalam hati. Nah itulah. Bagian pertama dari rahmat. Yang kedua. Husulunurit ta'at. Walibadah filjawari. Hasilnya cahaya ta'at dan ibadat. Pada anggota tubuh. Kita menuntut ilmu. Sekarang ini. Berarti kita dapat rahmat. Berarti kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran. Berarti saat itu kita dapat rahmat. Kita sembahyang. Kita baca salawat. Nah saat itu kita dapat rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua dari rahmat itu adalah. Nah bagian yang kedua dari rahmat itu adalah. Hasilnya ta'at ibadah. Di anggota-anggota tubuh kita. Nah itu rahmat juangarannya. Kita kawa sembahyang. Berarti kita dapat rahmat. Jakanya kita kata dapat rahmat. Kita kata kawa sembahyang. Jakanya kita kata dapat rahmat. Kita kata kawa kumpul di sini. Jakanya kita kata dapat rahmat. Kita kata kawa baca Al-Quran. Karena dapat rahmat itulah kita bisa sembahyang. Kita kawa nuntut ilmu. Dapat rahmat. Yang kedua. Yang ketiga. Husulu suhulati asbabil ma'isah minal amni wassihati wal kifayah. Yang namanya rahmat itu. Hasilnya kemudahan. Sebab-sebab kehidupan. Keamanan. Kesihatan. Dan kecukupan. Nah itu rahmat. Kita ini aman. Aman. Kalau ada perkelahian. Kalau ada permusuhan. Kalau ada peperangan. Berarti kampung itu. Kampung yang dapat rahmat. Kita sihat. Kita sihat. Kita cukup. Dalam kehidupan. Itu berarti dapat. Dapat rahmat Allah. Yang keempat. Husulu suhulati sakaratil ma'ud. Hasilnya kemudahan. Waktu sakaratil ma'ud. Kita dapat kemudahan. Sewaktu menghadap. Israel. Israel itu pasti datang kepada kita. Kita pasti bertamu. Lawan Israel. Ada yang sulit. Ada yang mudah. Nah kalau kita mati dalam keadaan mudah. Berarti dapat rahmat kita. Dapat. Dapat rahmat. Nah yang kelima. Husulu suhulati su'al pilqabar. Hasilnya kemudahan. Menjawab munkarnakir dikubur. Merabuka jermunkarnakir. Mudah menjawab. Allahu Rabbi. Waban nabi yuka siapa nabi engkau? Muhammadun nabi. Mudah. Nah kemudahan menjawab munkarnakir. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang keenam. Husulu suhulat ilhisaq walika illahi ta'ala piljannah. Mudahnya kita menghadapi hari kiamat. Dan bertemu Allah di dalam surga. Nah itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila kita berdoa lawan Allah. Allahumma rahamni. Misalnya. Ya Allah berikan aku rahmat. Berarti kita minta yang enam tadi. Berarti kita minta yang enam itu. Kita minta iman, tauhid, ma'rifat. Kita minta bisa untuk ibadah taat kepada Allah. Kita minta keamanan, kesihatan, kecukupan. Kita minta mudah menghadap sakaratul maut. Kita minta mudah jawab munkarnakir. Kita minta kemudahan pada hari kiamat. Dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kalimat rahmat itu mencakup itu. Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Wahhab. Allah berikan rahmat itu kepada kita. Tanpa ada minta imbalan sedikit jiwapun. Tanpa ada untingan. Tanpa ada tujuan apapun. Semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahhab. Para muhibbin rahimakumullah. Kita dapat anak. Anak ini belum tentu rahmat. Anak yang namanya rahmat itu anak yang taqwa kepada Allah. Anak salih. Kalau kita punya anak, anak kita jadi anak yang salih. Baru itu anak rahmat kepada kita. Kita dapat istri. Belum tentu istri ini menjadi rahmat bagi kita. Tapi kalau istri ini salihah. Ta'at kepada Allah. Ta'at kepada suami. Maka ini istri. Rahmat bagi kita. Kita dapat duit. Belum tentu duit ini rahmat. Tapi bila duit ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka duit itu namanya rahmat. Pangkat kedudukan, jabatan. Belum tentu ini kedudukan rahmat. Kedudukan, pangkat yang namanya rahmat itu adalah pangkat dan kedudukan yang dijalankan dengan benar. Yang dijalankan untuk mensejahterakan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah pangkat yang namanya rahmat Allah SWT. Jadi setiap rezeki dari Allah. Belum tentu ni'mat. Setiap ni'mat, belum tentu rahmat. Rezeki ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, rezeki yang halal disebut ni'mat. Nah, ni'mat ini bila disyukuri menjadi rahmat. Tapi bila ni'mat ini kada disyukuri, maka dia berubah akan menjadi azab kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah. Kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Di mana kita mencari rahmat Allah? Nah, di mana handaknya rahmat Allah itu? Pertama, kalau kita hendak dapat rahmat Allah itu. Satu, doa. Nama doa. Dan doanya pun diajarkan oleh Allah. Doanya pun diajarkan oleh Rasulullah. Baca aja doa itu. Itu memancing datangnya rahmat kepada kita. Dan rahmat ini kata diberikan Allah kepada semua orang. Rahmat ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dia cintai. Orang kafir kata diberi Allah rahmat. Dan kita kata boleh memintakan orang kafir agar dapat rahmat. Kata boleh. Ada orang kafir mudahannya diberi rahmat kita yang berdosa. Doa untuk orang kafir itu hanya satu. Ya Allah berikan dia hidayah kepada jalan yang benar. Allahumahdih inasiratim mustaqim. Kita melihat orang kafir. Melihat orang musyrik. Doakan agar mereka dapat hidayah petunjuk dari Allah. Jangan didoakan dapat rahmat. Karena rahmat itu Allah kadang akan memberi kepada orang kafir. Rahmat hanya diberi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Satu doa tadi. Biasakan berdoa minta rahmat. Bisa dengan doa tadi. Ata'allahu marhamni ya Allah berikan aku rahmat. Irhamni itu artinya berikan aku rahmat. Dan sebagiannya lagi untuk mendatangkan rahmat itu menghadiri majlis zikir. Majlis ilmu. Kita berkumpul. Nah. Berkumpul. Berzikir kepada Allah. Itu mendatangkan rahmat. Baik zikirnya berupa menyebut labzul jalalah. Atau zikirnya itu membahas tentang hukum-hukum Allah. Kita dudukkan ber-3, ber-4, 10, 20 orang. Kita berzikir. Baik zikir salawat, Qur'an. Atau kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang halal haram. Nah, itu datang rahmat Allah kepada kita. Turun rahmat Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda. Tidak duduk sekalumpuk orang. Berzikir kepada Allah. Melainkan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Nah, malaikat ini bertumpang-tumpang sampai ke atas langit. Malaikat melindungi orang yang zikir kepada Allah ini. Bertumpang, berlepis-lepis sampai ke atas langit. Orang ini diliputi oleh rahmat Allah. Dan diturunkan atas mereka ke tentraman. Dan mereka disebut-sebut Allah di sisi para malaikatnya. Jadi, hadir ke majlis ilmu, hadir ke majlis ta'lim. Itu adalah menarik rahmat Allah. Nah. Yang ketiga, ziarah kepada orang salih. Ziarah, berhilang. Baik yang dihilang ini masih hidup, atau yang dihilang ini sudah dikubur. Kita kekubur orang salih. Kita berhilang ke rumah orang salih. Kita bertemu mereka. Itu kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diam. Tidak ada berbandir apa-apa. Duduk. Sudah dapat rahmat Allah. Imam Sufiyan Ibn Uyaynah mengatakan, Inda zikris salihin ten zidur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang salih, kita dapat turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebut nama nabi misalnya. Kita sebut nama-nama sahabat. Kita sebut nama-nama para imam. Nah, kita sebut nama-nama para awliya. Kita dituruni oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaminha dan setengahnya lagi, ala ya'tikab fil masjid. Ya'tikab di masjid. Ya'tikab itu kadang syarat baca Qur'an. Ya'tikab itu kadang disaratkan sembahyang. Kita duduk di masjid. niat ya'tikab. Satu mat, ambil itu guring pada bapak. Guring. Ya'tikab. Rasulullah SAW bersabda, Ujar nabi siapa yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, yang baik. Kemudian dia datang ke masjid. Nah, datang ke masjid. Maka dia ini disebut, Zairullah, ma'ilangi Allah. Disebut ma'ilangi Allah. Jadi, kita berwudu di rumah. Tadi mana kabar wudu-nya? Asal wudu yang baik. Kita datang ke masjid, kita disebut ma'ilangi Allah. Menjar nabi kita. Dan pastilah yang diilangi itu, Allah artinya, ayyuk rima zairah, memuliakan orang yang mailangi. Kita aja kalau ada orang yang menghilang, kita muliakan. Dengan jamuan minuman, atau sebagainya. Apalagi Allah. Nah, cuma Allah menjamu para tamu-tamunya dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Jadi, kita berkumpul di masjid. Ini macam-macam padilatnya. Antara lain, kita duduk di masjid ini. Pada hakikatnya, kita menghilangi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahakun pasti alal mazur. Yang diilangi Allah memuliakan tamunya. Jadi, orang yang suka ke masjid, duduk di atikab. Itu orang yang salah itu dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ha'kira'atul Qur'an, baca Qur'an, baca salawat. Itu semua memancing kita untuk selalu berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baramu'ib bin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil wahab. Orang yang beriman dengan nama Allah al-wahab. Al-wahab adalah yang memberi tanpa ada mengharapkan imbalan apapun. Nah, kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu al-wahab. Allah memberi tanpa minta imbalan sedikitpun, dalam bentuk apapun. kita selaku manusia hambanya yang mengimaninya. ayu'ati ma'yamlikuhu liwajihillahi ta'ala wahdah, la lilusul ila na'imil jannah, a'u bilhazari min a'zabin nar, awlihazin ajilin awajil. Nah, kalau kita sudah beriman kepada al-wahab sebagai nama Allah, maka kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah. Bukan untuk masuk surga. Bukan untuk selamat di neraka. Bukan untuk apapun. Kita memberikan kepada orang sesuatu yang kita miliki, semata-mata karena Allah. Itulah orang yang beriman kepada nama Allah al-wahab ini. Jadi, ini memberi sesuatu bukan untuk supaya selamat. Ini memberi sesuatu bukan untuk minta puji. Dia memberikan sesuatu bukan untuk masuk surga. Dia memberi sesuatu bukan untuk terhindar dari api neraka. Tapi, dia memberi sesuatu kepada orang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ saja. Nah, itulah contoh orang yang beriman kepada nama Allah al-wahab tadi. Jadi, kadang usaha lagi kita bersedakah, supaya anu, supaya anu. Kadang usaha cukup karena Allah. Dan apabila kita memberi sesuatu itu karena Allah, semua orang yang lain itu mengikuti, akan datang dengan sendirinya, walaupun kita kadang mengharap, walaupun kita kadang meminta. Kita memberi makan orang karena Allah, otomatis Allah akan memberi dia surga. Akan Allah jauhkan dia dari neraka. Dia akan dapat pujian dan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Walaupun itu diluar daripada harapan kita. Tapi, kalau kita memberi supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau kita memberi supaya dihormati orang, belum tentu dihormati orang. Tapi, kalau kita memberi karena Allah semata-mata, semua anak lain akan kita dapatkan. Nah, jadi itu buah iman daripada nama Allah al-Wahhab. Allah al-Wahhab memberikan kepada orang tanpa ada tujuan apapun. Nah, kita pun memberikan kepada makhluk Allah tanpa tujuan apapun selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca al-Wahhab, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan, kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, al-Wahhab. Apabila kita membacanya, waktu sujud terakhir, sembah yang buha. Empat belas kali cukup. Jadi, sembah yang buha, dua raka'at misalnya, sujud terakhirnya kaya ini, ya wahhab, ya wahhab, ya wahhab. Empat belas kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan itu hari-hari. Itu orang yang diamalkan. Namun, sesakali, itu lain yang mengamalkan. Orang-orang yang diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan memberikan kita dengan namanya al-Wahhab. Itu, satu kekayaan. Setidak-tidaknya, kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya, kadasa ikung berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembah yang buha, sujud terakhir, subhanu rabbi al-a'la, tiga kali, ya wahhab, ya wahhab. Empat belas kali. Tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu, antara lain, daripada fadilat, fadilatnya al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi, para ulama juga mengatakan, kalau kita membaca doa ini, tujuh kali. Setiap sembah yang pardu. Rabbana, latuzikulubana, ba'da idha da'itana, wahhab lana milladun karahmah, innaka antil wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga. Dijaga dari apa? Dari ikut, aliran-aliran yang seserta. Sehingga sampai mati, kita mengikuti aliran yang lurus. Jalan yang lurus. Rabbana, latuzikulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau cundrungkan hati kami. Ba'da idha da'itana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wahhab lana milladun karahmah, berikan bagi kami rahmat, dari sisi engkau, innaka antil wahhab. Baca tujuh kali, mbak sembahyang. Mengatakan Allah kalimah waktunya, barang mbak maghrib, mbak subuh. Baca tujuh kali, supaya kita bisa selamat, dari terguda, dengan aliran-aliran yang sesat. Karena aliran dalam Islam ini, banyak macam-macam aliran. Ada aliran yang kada bersembahyangan, ada aliran yang macam-macam. Supaya jangan terguda hati aliran yang kada jelas, yang bukan diajarkan Rasulullah, na'amalkan ini. Rabbana, latuzikulubana, ba'da idha da'itana, wahhab lana milladun karahmah, innaka antil wahhab. InsyaAllah kita akan dibimbing, sampai akhir hayat kita, berada di jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.